Perayaan Cap Gomeh di Pasarian Kudungkawi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang berlangsung meriah pada Minggu 3 Maret. Penutupan Tahun Baru Imlek 2024 ini dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan rangkaian acara lainnya. Pantauan SuryaMalang.com, ratusan warga terlihat memadati Pasarian Kudungkawi dengan pakaian berwarna merah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Lulu Ulis Nainia. Silakan rekan Lulu. Baik, terima kasih rekan Mei dapat saya sampaikan. Dalam perayaan penutupan dari Tahun Baru Imlek sendiri untuk Kelenteng Dewi Kuan Im yang berada di Gunungkawi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, perayakan perayaan Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh sendiri berlangsung cukup meriah dengan dihatiri oleh ratusan pengunjung, baik dari Kabupaten Malang maupun dari luar Kabupaten Malang, yang berada di Kecamatan Malang. Perayaan sendiri ada beberapa rangkaian acara yang akan disuguhkan kepada para pengunjung, diantaranya ada Senam Zumba, Jalan Sehat, kemudian Barongsai, dan juga ada Leang Leong. Kemudian ada yang ciri khas yang ada di perayaan Cap Gomeh sendiri, yang ini juga menyediakan seribu porsi lontong sayur, di mana lontong sayur ini dalam sekejap saja disediakan sudah langsung ludes oleh para pengunjung. Keseruan dari perayaan Cap Gomeh ini diakui oleh salah satu pengunjung, diantaranya ada Putri Ayu yang mengaku penasaran dengan sebuah iklan yang ada di media sosial terkait perayaan Cap Gomeh ini yang dirayakan. Kemudian ia pun menuju ke lokasi tersebut mengenakan pakaian warna merah dan juga mengikuti serangkaian acara yang telah disediakan. Secara terpisah, menurut penasihat Yayasan Ngesti Gondo dari Pesarian Gunung Kawi mengatakan perayaan Cap Gomeh ini merupakan tahun kedua yang diselenggarakan, di mana tahun sebelumnya 2023 perayaan Cap Gomeh itu pertama dilakukan. Untuk perayaan ini, satu minggu telah dipersiapkan hingga saat ini dan kurang lebih pengunjung yang datang ia mengatakan ada ratusan, sekisaran kurang lebih 200 hingga 1.000 orang. Dan menurutnya antusias warga ini cukup tinggi seperti tahun lalu. Kemudian perayaan ini ya memang ya share ke media sosial yang dimiliki oleh Pesarian Gunung Kawi, tujuannya adalah sebagai informasi kepada masyarakat bahwa Gunung Kawi sampai saat ini masih eksis dan juga masih ada. Kemudian maksud lain yang ditujukan oleh Yayasan Ngesti Gondo kepada masyarakat lain, ialah memberitahukan ataupun menginformasikan kepada masyarakat bahwa Gunung Kawi sendiri ini bukanlah sebagai tempat pesugian, namun ada budaya yang disuguhkan di area tersebut. Baik, terima kasih Rekan May yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Rekan Lulu Ulis Nainih atas laporan Anda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.